bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah pembukaan sekitar 2 bulan setengah awal pertengahan ruah pertengahan ruah pertengahan ruah dhul qaqtah dhul qaqtah dhul qaqtah dhul qaqtah dhul qaqtah dhul qaqtah awal alhamdulillah diparing istiqomah diparing ilmu sing manfaat sing barokah ya waduhwi li bareng-bareng kumpul dhul qaqtah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kanti pengarap-arap moga-moga kulabansani ku termasuk golongan kelebu wanten ing dawhipun kaning nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaktihu bidin sopawangis yang dikersaki apik dhul qaqtah bakal dipaham ke masalah agamani di tondo-tondo kulon jansaya mukamku kelebu ini dipaham ke masalah agamu dengan cara ngaji so ngerti cara terukun nilingi badah cara-cara nilingi badah terus melakoni berarti tondo-tondo panci bener-bener kulopansaya dikersaki dhul qaqtah dhul qaqtah insyaallah niling dunya dipahami kepenak niling akhirat kepenak niling suarganipun gusti gusti Allah termasuk pengajeng-ajeng meleh dawhipun kaning nabi mantafak kohafidinillahi ta'ala kafahullahumma ahamahu warazakahu min haithula yahtasib mantafak kohafidinillahi sopawangis yang merdi-merdi paham agama negusiyallah berusaha tenanan maham agama negusiyallah termasuk kelonjian soyo lengah jingin ini yang kepengen paham agama negusiyallah aturan aturannya negusiyallah aturan urib aturan ibadah kabah termasuk agama diw bener-bener kepengen maham tenanan agama negusiyallah dijanjian ini kusiyallah kanjung nabi sing dawuh kafahullahumma ahamahu kusiyallah bakal nyukupi uang yang bener-bener kepengen maham agama negusiyallah diparingi kecukupan ma'ahamahu apa yang penting kaguni orang mahu jadi yang diw ini mempunyai kepentingan apa kebutuhan-kebutuhan yang penting ini bakal dicukupi dengan kusiyallah bakal diparingi di negusiyallah yang penting-penting ya mungkin jadi rumang sani butuh ini kok kusiyallah orang dituruti mungkin mungkin orang penting jadi rumang sani butuh yang jansani orang penting-penting mesti bakal dicukupi di negusiyallah kalau panjang jansani bener-bener tidak ilmu yang tenanan kafahullah ma'ahamahu apa penting kaguni orang mahu bakal dicukupi dengan kusiyallah warazakahu min haithula yahtasib ngaji penanan di janjini di janjini bakal diparingi rizki dari jalan yang tidak disangka sangka di janjini orang yang keleson itu orang malah lemu lemu itu itu turah turah jadi padahal lemu orang mergoli kemangan kadang-kadang yang kuru malah kemangan kadang-kadang saya rasa ini insya di paling rezeki orang yang ngajini tenanan yang moga-moga dewi ngarepa rupak ngun ngaji kalau diparingi kecukupan yang moga-moga diparingi keman fa ha tan semanfaat kanggu pribadi minimal minimal dewi bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dewi ngibadah berarti manfaat kanggu awai dewi tempatah shola kosong dan seterusnya minimal manfaat bagi diri apa meneh bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain manfaat kanggu keluargane bisa ngarahki keluarga ini orang ngaji kan yora iso ngarahki datang keluarga datang garwa datang putra ngarahki yang diweng memberikan pengarahan walaupun hasilnya ya kapih sak kersani kristi kristi ya kadang yang diweng 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 ibadah diweng orang bisa disalah diweng perintah orang merga salah diweng termasuk nabi nuh nabi nuh nabi nuh nuh nabi nuh nabi merga iso nabi nuh nabi rasala merga ngajak ngajak iman tidak bisa menjadikan orang lain menjadi iman ini orang rai 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 kristi Allah tapi rai 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 hasilnya tapi kan dia ada usaha dengan cara ngaji kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, datang diri pribadi, datang keluarga bahkan orang lain, orang keluarga, bahkan orang kenal dia dijak mangsani sholat, dia dijak sholat lansapi turuti, insyaallah memberikan kemanfaatnya jadi ini niatnya kamu menunggu lah niatnya kamu menunggu, memberikan manfaat diri sendiri keluarga, dan orang lain dengan cara apapun, dengan cara yang apapun contohnya, dari supir, dikira-kira maksani sholat yang menggok, menggok di masjid, menggok di sholat maksul rahmat yang liyani, di pabrik, mpamani maksul yang dijak mpamani sepat Buddhism yang hormatnya SAllahu ingin menggok dihingga muscle maksyul pas while zat at lasciati kan anak buah semuanya pas while aku yang muka-muka Mas Samsun kan cabang-cabang bengkel ya diniati memberikan kemanfaatan pada orang lain bengkel-bengkel ini kabeh karyawani diwajibkan sholat lima waktu kabeh karyawani wajib melaksanakan sholat lima waktu sudah memberikan kemanfaatan kemanfaatan dunia kemanfaatan akhir adab-adab adab fa'idha asobatska jinabatun janabatun min ihtilam min awwika'in fakhudhil ina ilal muhtasal waksil yadaika awalan salasan wa azil ma'ala badanika min kaudharin wa tawaddokka masabaka fi wudu'i kalis sholah ma'ajami'id da'awat wa akhir khusla kaudamaika kaila yudayyi al-ma' fa'idha barukta min al-wudu'i fa'sob balma' ala rak sika salasan wa'antannawin ruf'al hadas min al-janabat min ikanipun imam hozali ini kitab bitayatul hitayah nalika sampeyanku'i ngelakoni junub utawa terkena junub lah nalika sampeyanku'i berstatus junub merga ngimpi merga ngimpi utawa merga berhubungan badan suami istri nilis junub berarti nak junub kan wajib adus ini pertama njikuk wadah njikuk wadah yang isi newi ono banyune di gawo ngon muhtasal ngon atus tempat atus ngonin kulah ini ini cara mbak menawa jaman biyan tempat mandi ini jiru ora ono banyune ora kaya saya ini sekolah sekolah apa permanen sekolah permanen mungjuk ngawa sekolah jawa di gawo ini jiru saya ini jiru ya wih jiru terus njikuk wist kan jiru ini kono wist ono banyune tangani dikumbah tangani apa apa dikumbah yang telu terus reget reget diilangi diilangi seolah jundub yang nganuni dikumbah terus reget reget diilangi diilangi lebar diilangi wudhu kodoh caranya wudhu arp sholat di sunnah ini hukum sunnah sebelum melaksanakan mandi disunnahkan wudhu wudhu mulai kekumbu dan seterusnya apa cara ini yang biasa ini ini yang lengumbah lengumbah apa lengumbah sikil kekari jadi musap sirah terus musap kuping luru sikil kekari langsung kekabah langsung tekan sikil langsung tekan serampeng wudhu lebare ngan sirah ngan sirah hidip yang telu biur 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 karun niat ngilangi hadas jundub jadi pas ngubah ini yang lengumbah niat ngilangi hadas jundub atau di ucapkan nawaitul husla lirafain hadasil akbar billahi ta'ala ini yang lengumbah supaya niat ngilangi hadas gedi atau hadas jundub itu yang lengumbah dengan sirah yang telu lebar sirah rambung lebar sisi tangan ngarep ngareping telu nguburi telu terus lebar singkiwo ngareping telu nguburi telu lebar ngono di kasoi kasoi terus ngon ngon apa jenang ngon sirah yuk karudi karudi ngano karudi kebihur karudi apa dikosok kosoi mentenanan mentersik tenanan masih tenanan terus ngon apa jenang ini ngon lempit lempit ngon kelek ngon mudel ngon lempit ngelakangan ngelakangan ngak di 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 tenanan ini benar-benar telus tenanan ngalu ngon jenggot gede apa jenggot ketel yang jenggot wahdhar antamas sadaka rokabak dal wudhu fain ashabat yaduka fa'aid dal wudhu ini wis ini kan mau kan wis wudhu saat durungi wudhu kan dirisi dimasuk ngon zakar direget diresi lebari wudhu pas naleko adus diusahakan ojo ngemek zakari enggak apa menunjuk undadaki hadas silik menek batal wudhu batal wudhu ini apa jenggot ini ini pas adus jadi merga apa jenggot wudhu sebelum adus kan merga kesunahan adus lebar wudhu ini durung adus lebar wudhu durung adus kok ngemek zakar rumpa mana ngemek atau kemek orang niat ngemek ini kemek itu padahal batal secara yang umumi tapi ini merga kanggo kesunahan adus tidak disunahkan mbak ini wudhu menih ya wis tapi langsung bablas adus lebar bablas adus lebar itu kewudhu menih kanggo harap ngelakau ini sholat fal wal faridah min jumlah didhalika kullihi annyat wa izalatun najasah wasti'abul badan bil khusli cara-cara adus mau jadi pertama apa mumbah tangan singon apa reget-reget diilangi lebar wudhu wudhu tengan rampung lebar sirah karuniat sisih tengan sisih kewaw dikosoi wikabah cara-cara wudhu sing cara-cara adus sing sempurna tapi sing wajib wiming teludok sing wajib teludok siji niat lurungi langi najis telud meratani sekabanya awak nganggu banyak jadi seandainya ora wudhu yora popo ora tenggan disik langsung kia dikosik yora popo sing penting kabeh rotok ketekanan banyak kabeh yang penting rotok ketekanan terus cara ngaping telau adus sebenarnya cara ini werno werno ini kan sirah peng telu terus ngareping telu ngubi peng telu ngareping telu ngubi peng telu tapi ya anak dikaki sirah terus lebarnya ngareping yang sepisan ngubi pisan sing tiwa ngareping ngubi ini sepisan itu balik ini meneh meneguh ya rapopo caranya peng telu sunah terus ya sunah sing wajib sing penting kabeh isoteles kabeh wajib kuih wafardul wudu'i hoslul wajhi waliyadaini ma'al mirfakoni wamasu ba'dir rasi wajhuslur wajhuslur rajilaini ilal ka'bain maratan maratan ma'aniyat watartib wa ma'adaha sunanun mu'akkadhatun fatluha kathirun wa thawabuha jazilun wal mutahawinu biha khasirun balhuwabiasli wafilajawa biru lilfaraid hoslul merah lsul na'aw pads ingkir dsw orang tinggal in do'u edo anne kathirun YOU terpik ini wajibnya itu apa yang sepisan-pisan itu sepisan ini telah sekabah ini berarti wajib mendoni wajib mendoni mendoni meli wajib yang membahas sepisan itu ini wajib mbak Lani kedua hukumnya wajib mana tapi aslinya wajibnya sepisan yang iso meratani jadi sepisan kalau iso meratani kalau ini keterangan bing telu, bing telu dan seterusnya itu adalah tambahan sunnah-sunnah yang sunnah-sunnah itu termasuk keutamaan ini ganjarannya yang gede ini orang gampang ngelakuin sunnah, wajib sunnah orang dilakuin gampang dianggap sepilih ini berarti orangnya orang patek tidak ada yang harus dianggap bakal jadi orang yang rugi bahwa orang yang tidak gampang sunnah-sunnah tidak gampang menganggap sepilih sunnah sehingga orang dilaksanakan berarti orangnya rugi bahkan yang berdu-berdu dikhawatirkan dikhawatirkan mergap sunnahku jawabir lil faroid sunnah-sunnahku iso nambeli kekurangan-kekurangan yang perlu ketika diwengelakuin berdu ini tanpa ada melaksanakan kesunahan ini berdu ini dikhawatirkan iya sempurna ini orang sempurna orangnya tambel tambelani ini diwengelakuin ini sunnah umpomo kok isih ono fardu singura sempurna sih rodo aman mergo ono tambelani ono apa jenani ono dekengani lah sunnah iso ono dekengan fardu-fardu ini kurang ini ono simpenhani yang berupa ngibadah ngibadah-ngibadah sunnah kalau senajan sunnah dia berusaha untuk dilaksanakan kapan ada kesempatan kecuali memang orang ada kesempatan orang ada kesempatan contohnya waktu ini waktu ini sholat kalau le lewudu yang wajib-wajib itu langsung membah wajah tangan terus cirah yang sebisan tentunya umpamane ono banyu yang sedik yang segelas atau orang gelas banyu segelas atau orang gelas ini ini harap sempurna kan orang orang yang orang gelas atau segelas sempurna orang ini orang sempurna yang sempurna saksunah sunnah orang ini yang jikuk wajib-wajib fardu-ferdu ini saya nyanda jadi saya wajib-wajib itu wajah kan paling spiro ini bisa nyanda sak cawuk ini bisa nyanda wajah bisa nyanda tangan sak cawuk bisa nyanda berarti telung cawuk berarti berapa cipratan yang penting tangannya telas langsung di usap ke terus limang cawuk limang cawuk kan orang orang sak siwur orang sak siwur orang sak siwur siwur banyak banyak siwur yang wajib-wajib itu banyak banyak bunjul sak sak siwur ini yang turah ini digunakan yang menggunakan kebutuhan kebutuhan itu diminimalisir diminimalisir melaksanakan wujud yang menggunakan bahan dewi ngerti dewi ngerti yang wajib itu yang sunah itu tujuannya kalau banyuna itu yang sunah ini men tambah ganjaran ini cara untuk banyuna bisa dewi bisa mengutamakan yang lebih utamanya itu malah wajib sepisan 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 bisa terlaksan memang keadaan banyuna yang bisa terlaksanakan sempurna banyuna tidak cukup yang penting bisa dilakukan terlaksan pun mengatakan ini pun kalau mau usahkan kitab bidaya tul hidayah tentang mandi adus adus sarannya sementing kabeh roto kabeh tambah sabunan terus tambah sempurna tambah sempurna adus wajib merga junub ini adus sunah termasuk adus naliko arep ngelakoni sholat jum jum waktunya kapan waktunya mulai fajar berarti mulai subuh waktu kesunahan melaksanakan mandi jum adus diniati kesunahan melakoni adus arep melakoni soat jum awan adus untuk kesunahan walaupun yang paling utama adus pas naliko arep mangkat mangkat jam setengah 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 adus yang paling utama ini walaupun esok tapi paling utama pas arep mangkat melaksanakan adus termasuk sunah meneh adus naliko arep ngelakoni sholat idul fitri idul adha sunah kan adus waktu mulai jam rola sembengi jam rola sembengi mulai sudah masuk waktu kesunahan melaksanakan sholat untuk melaksanakan idul fitri idul adha melaksanakan mandi melaksanakan mandi untuk melaksanakan sholat idul fitri idul adha kita harus melakukan sholat idul fitri idul atah jam jam siji katakan bar subuh kita harus mengangkat sempatnya kita harus mengangkat mengangkat jam piro kita harus kita harus bergambang kita harus bersih pas mengangkat kita harus kita harus kundangan kumpul-kumpul yang disunahkan harus harus ngaji kumpul-kumpul disunahkan harus termasuk bagian annazofatu minal iman terus mulia karu wang muslim kancani diwi kumpul-kumpul terus awa irasi mambuni wangi kan seneng nyeneng ke kancani tambah ganjaran mana ya tambah ganjaran dianjurkan untuk melaksanakan mandi sebelum kumpul-kumpul termasuk sholat jamaah dianjurkan pun semantan mawan sengkengkawuloh bahasan wantan ing dalam menikah semuanya wantan inolan manfaatipun sengkawuloh kita cekap akan semantan kirang kunyipapun hatan allahu iya kum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikah selamat menikah